Koh-koh, ada gak sih indikator trading yang cocok untuk scopper trader atau orang-orang yang scopping? Yang pastinya tradingnya cepet, gampang dipake, pemula juga langsung bisa pake, gak usah pake mikir, dan juga yang pasti cuannya banyak. Ada gak sih, Koh? Naset lagi, Koh. Kalau bisa gratis. Aduh, mintanya lengkap banget tapi pengennya gratis. Ada gak sih? Ada sih. Ini sebenernya rahasia ya. Kalau kalian semua pengen tau rahasianya, kalian semua wajib tonton video ini sampai habis. Kedua, like videonya. Ketiga, subscribe channel ini. Dan keempat, share ke temen-temen kamu. Supaya channel Youtube Handitan ini bisa mencapai 20.000 subscribers dalam waktu kurangnya 1 bulan. Bantu gue ya, kalau misalnya kalian udah subscribe dan juga sudah komen, sudah like, dan sudah share ke temen-temen kamu. Langsung kita mulai videonya. Oke temen-temen, jadi indikator apa yang akan gue share kali ini? Yang sangat-sangat cocok untuk scalper trader atau scalping traders. Jadi buat temen-temen yang belum tau scalper trader itu adalah trading yang cepet ya. Jadi kalau bisa sih dalam 1 jam, 2 jam itu kita sudah entry dan sudah mendapatkan take profit. Jadi intinya kita ingin entry trading berkali-kali ya. Nah biasanya orang-orang yang trading for living itu biasanya adalah orang-orang yang scalper trader temen-temen. Nah sekarang pertanyaannya, ada nggak sih indikator yang gampang cara pakenya, mudah, dan juga yang pastinya cuan, bisa dipakai oleh pemula dan siapapun juga. Tapi gratis tuh ya, wah selalu aja ada gratisnya ya. Ya ada sih, ini nggak akan gue share ya jurus rahasia ini. Jadi indikator yang cocok untuk scalping ini rahasia sebenarnya adalah indikator ini temen-temen. Kita akan coba cari RSI, oke? RSI. Nah tapi kita akan cari RSI satu lagi. Jadi kita nyalain dua-duanya ya, ada RSI strategy sama ada RSI biasa. Kita nyalakan dua-duanya ya temen-temen. Nah oke, nah apakah indikator RSI ini langsung boleh dipakai? Nah untuk menggunakan indikator RSI ini untuk scalping itu sebenarnya ada triknya temen-temen. Nah kalau misalnya kita lihat disini, kalau ke setting ya, setting bagian RSI dulu aja. Ya ini kalau misalnya gue reset ke reset setting. Nah length-nya yang umum dipakai untuk indikator RSI adalah 14 ya. Nah tetapi ternyata RSI ini lebih cocok untuk time frame yang daily sebenarnya. Kalau untuk time frame yang kecil-kecil terutama untuk scalping itu kurang cocok. Jadi nilai RSI length yang cocok itu adalah 10 temen-temen. Jadi tinggal diganti aja RSI length-nya 10. Lalu untuk stylenya, jangan lupa diganti biasanya ini awalnya 80-20. Ganti ke 70-30 ya, overstock dan overbought-nya ya. RSI lower band dan upper band-nya. Nah di oke. Di yang strategi, ini juga temen-temen jangan lupa di setting juga nih. Untuk yang strategi. Ke setting. Terus biasanya kalau misalnya di awal itu nilainya adalah 14, 30, 70. Oke? Nah kita ganti juga ke 10. Oversault dan overbought-nya 30 dan 70 ya. Nah di sini kita bisa lihat nih, settingannya udah jadi nih. Gampang banget kan temen-temen? Ini adalah settingan untuk scalping di time frame. Nah ini time frame-nya perlu dicatat ya. Time frame 5 menit ya. Jadi untuk scalping di time frame ini, menurut gue ini sangat-sangat cocok ya temen-temen. Bahkan kalau misalnya temen-temen lihat di sini, kita bisa lihat cocok nggaknya dari mana. Dan apakah profitable atau nggak itu bisa dicek dari ini. Jadi kita bisa lihat hasil dari RSI strateginya di bawah sini ya. Kita ke setting, ya kita lihat dulu. Nah kita coba bayangkan kalau misalnya modal kita awalnya itu 10 ribu. Dan order size-nya itu kita pakai 1 lot ya. Jadi 100 kontrak ini 1 lot. Inisial kapitalnya 10 ribu itu 10 ribu dolar ya. Oke? Nah di sini temen-temen bisa lihat ya. Pertumbuhan equity-nya nih. Dari awal pertama kali trading ke 10 ribu. Dan di akhir itu sudah sampai ke 21 ribu ya. Dimana profit-nya itu net-nya adalah 11 ribu dolar. Kalau misalnya ditanya ini dari kapan, kita bisa lihat ke list of trade. Lalu kita lihat yang paling bawah. Trading-nya pertamanya itu adalah dari Januari 2023, tanggal 1. Jadi dia trading terus sampai hari ini. Tanggal berapa nih hari ini? Tanggal 22 Februari, hari Rabu. Jadi kurang lebih 2 bulan. Udah bisa dapet 11 ribu dolar. Wow, gimana nih caranya ya? Nah sebenarnya cara paling gampangnya tinggal ikutin ini aja nih. Jadi si strategi ini ya, ini kenapa gue sarankan untuk nyalain ini. Ini membantu kita untuk mengetahui open posisi dimana. Nih kalau temen-temen lihat di sini. Nih kita lihat di sini. Ini buy di sini. Lalu take profit-nya dimana? Take profit-nya di sini. Sell di sini ya. Nah ketika sudah sell, kita open posisi sell. Jadi bukan cuma take profit, tapi sell di sini. Terus di sini kita dapat profit. Take profit-nya di bawah sini ya. Di sini kita buy. Di sini kita take profit lagi temen-temen. Jadi cara penggunanya seperti itu ya. Ini gampang banget kita tinggal lihat harus buy atau sell atau take profit dimana itu dengan menggunakan ini. Bahkan kalau misalnya memang salah nih. Seperti ini nih ya. Ini kan kalau kita sell, take profit-nya di bawah nih. Profit. Nah ini kan buy nih. Stop loss-nya dimana nih? Stop loss-nya adalah di sini nih. Ketika dia menyentuh RSI lagi di sini. Kita stop loss di sini. Walaupun ternyata memang naik dan jadinya rugi ya temen-temen. Nah cuma memang walaupun tidak 100% akurat, kita bisa lihat sepak terjangnya. Kalau kita ikutin, ini bisa dapat profit kurang lebih 11.000 dolar ya. Dimana persentase profitable-nya itu adalah 68,7%. Jadi win rate-nya 68% temen-temen. Ini yang menurut gue oke banget. Kenapa untuk scopertrader bisa banget pakai ini yang bener-bener gampang. Tidak kita nyalain indikatornya, lalu langsung muncul buy dan sell-nya. Nah buat temen-temen yang mungkin penasaran, Kok ini gimana sih cara pakainya? Kan gue ngerti RSI nih. Tapi gue bingung kenapa dia ada buy dan sell-nya di sini. Gue pengen tau dari mana asal-usul angka perintah buy dan sell-nya ini. Jadi buat apakah bapak dan ibu sudah lah belajar ilmu trading? Ribuan indikator teknikal, ribuan materi teknikal, ribuan haci chart pattern, candlestick pattern, harmonic pattern, semuanya pusing. Tenang, bapak ibu tidak sendirian. Ikuti kelas Goldhack. Di kelas Goldhack ini, kami akan membagikan cara trading yang paling simpel di Market Gold secara harian di mana bapak dan ibu bisa mempraktekannya hanya 5 menit sehari. Tanpa perlu pakai indikator, ngapalin chart, pakai robot. Metode ini sendiri sudah kami praktekan selama 5 tahun terakhir. Dan di kelas nanti, kami tidak akan membagikan terlalu banyak teori. Tetapi kami akan langsung mempraktekan bagaimana caranya trading langsung di Market Emas. Untuk bapak dan ibu yang mau tahu bagaimana caranya, bapak dan ibu bisa langsung klik saja link di bawahnya. Saya tunggu di kelas nanti. Teman-teman yang bingung bisa lihat di RSI yang bawah ini. Jadi, saran gue sih jangan cuma membabi buta lihat RSI strateginya ini. Tetapi dipelajari juga dari mana dia mau melakukan open posisinya ya. Sekalian nambah ilmu. Jadi, cara dia melakukan open posisinya itu dengan ini, teman-teman. Jadi, kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah titik entry buy-nya ya, teman-teman. Dan ini adalah titik entry sell-nya atau take profit-nya. Bagaimana cara dia melihatnya, teman-teman? Nah, cara dia melihatnya itu dengan melihat RSI memasuki area overbought atau area oversold. Misalnya, ini dia melakukan entry buy di mana? Ketika si grafiknya itu sudah memasuki area oversold ya. Jadi, harganya akan cenderung naik nih. Karena sudah terlalu banyak yang menjual di bawah sini. Lalu, apakah ketika sudah masuk area oversold kita langsung buy? Nah, ini jangan dulu ya, teman-teman. Tetapi, kita tunggu dulu. Kalau kita lihat. Kita tunggu dulu sampai si areanya itu mencapai ke lower band-nya RSI lagi. Ke RSI 30. Ketika dia sudah masuk ke area oversold dan juga kembali lagi ke area di antara 30 dan 70, disitulah titik buy-nya. Jadi, jangan langsung ketika sudah oversold, langsung kita buy. Jangan ya. Jadi, berdasarkan teori RSI strategy ini, kita nggak melakukan buy di situ. Jadi, kalau misalnya ada tiga kali kayak gini nih, keluar masuk terus nih. 1, 2, 3. Ini kita nggak buy tiga kali ya. Kita cuma cukup buy sekali dan kita hold. Nih, ini salah satu ilmu penggunaan RSI strategy. Lalu, take profit-nya kapan? Take profit-nya ketika dia mencapai area overbought. Dan kembali lagi ya, dengan catatan nih. Naik, kembali lagi ya. Jadi, harus bolak-balik. Harus melewati si area overbought-nya ini dua kali. Kenapa harus seperti itu? Karena kalau misalnya memang nanti dia ada di atas terus seperti ini ya. Terus bolak-balik kayak gini. Ini kan harganya naik terus. Jadi, kita bisa dapet take profit yang lumayan. Jadi, kita nggak langsung asal di take profit-in. Ini adalah cara penggunanya. Kita coba lihat contoh yang lainnya lagi ya. Misalnya nih, di sini nih. Nih, kita lihat. Ini kan kita sell di sini. Dimanakah kita stop loss atau take profit-nya? Nih, padahal dia sudah kena oversold berkali-kali ya. Nih, sampai ke sini. Tapi, dia nggak muncul entry sell-nya. Dia nggak muncul. Dia muncul entry sell-nya tuh ketika setelah muncul entry buy, baru dia ada entry sell lagi. Jadi, ini kita trading-nya itu single entry ya, teman-teman. Jadi, ketika dia turun ke bawah, sampai ke area oversold lagi di sini, dan kembali lagi ke band 30-70, kita langsung lakukan buy atau take profit atau SL itu di sini. Ya, gini ya. Dan buy-nya terus digitu take profit di mana? Take profit-nya, ya tunggu sampai kena ini lagi tuh. Ya, ini sudah sama nih. Kena si area overbought. Ya, nah udah gitu kita sell lagi di sini. Jadi, ini bukan cuma take profit, tapi kita sambil nge-sell. Terus di sini kita dapat take profit di mana? Di sini lagi ya. Ketika dia pertama kali menyentuh area overbought. Eh, oversold ya di sini tuh. Jadi, ini gampang banget cara pemakaiannya. Dan kalau teman-teman pengen ngerti, itu segampang tadi ya penggunaan RSI-nya. Tinggal tunggu sampai keluar, terus balik lagi masuk ke dalam band-nya 30-70. Kok berarti ini untuk TPSL-nya kita nggak tentuin angkanya? Kita harus tungguin sampai dia nyentuh RSI-nya ya. Betul. Memang untuk indikator ini, kita harus menunggu. Namanya juga scalper trader. Tapi kalau misalnya teman-teman mau kombinasikan dengan SL dan TP, itu bisa juga ya. Soalnya kalau teman-teman lihat dari sini, ini lumayan akurat nih. Ketika di sini kita sell, take profit di bawah. Lumayan. Terus kita buy di sini, take profit di atas. Lumayan. Dari sini kita sell, take profit lagi. Lumayan. Ini udah berapa Pips coba? Ya. Tapi di sini ketika kita buy, ya mungkin kita bisa pasang SL di sini. Yaudah, SL di sini teman-teman. Atau misalnya kita tunggu berdasarkan RSI-nya nih. Dia udah nunggu mantul dulu. Di sini kita di stop loss-in. Seperti itu ya. Nih kalau kita lihat, walaupun ini salah, ini salah. Lalu ini. Ini lumayan bener nih. Ketika dia buy, dipucuk nih. Langsung naik. Take profit. Ya. Bisa take profit di sini, atau bisa tunggu yang ini nih. Tuh. Take profit juga ya. Ketika sell di sini, apakah langsung di SL di sini? Enggak. Dia tunggu dulu sampai ke bawah. Langsung take profit lagi di sini. Jadi makanya kenapa bisa dibilang ini win rate-nya bisa sampai 68-70%. Karena memang kalau kita lihat secara sekilas, akurasinya lumayan ya teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman yang emang pengen gampang, cara pakenya cepat, dan buat yang mau scoping trading, itu bisa banget pakai ini ya teman-teman. Ya. Karena kalau dilihat dari hasilnya pun, kita backtest ke belakang, selama 2 bulan terakhir ini, lumayan banget licuannya nih. Bahkan equity-nya jadi naik terus nih teman-teman. Walaupun kadang-kadang nih ada yang loss track-nya di sini ya. Tuh. Ini loss-nya lumayan nih sampai 2.000 dolar. Cuman memang overall dia naik terus. Nah, kalau misalnya teman-teman pakenya bukan yang 10, di sini kita misalnya pakai yang 14, hasilnya nggak akan kayak gini nih. Coba aja ganti. Tuh. Yang ada malah minus 3.000 nih. Jadi settingan ganti ke length-nya 10 itu adalah salah satu settingan rahasia ya. Ya. Yang saya bongkar di sini. Jadi gue harap dengan sharing ini, teman-teman di sini bisa dapat profit ya ketika melakukan scoping trader dan terbantu dengan indikator ini. Jadi sampai di situ dulu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman suka dengan video seperti ini, share ke teman-teman ya. Bantu channel ini untuk bisa mencapai ke 15.000 atau bahkan 20.000 subscribers, kalau bisa, dalam waktu dekat ini. Oke. Supaya gue makin semangat untuk sharing tips-tips rahasia seperti ini, buat teman-teman makin gampang trading-nya dan juga makin cuan trading-nya. Oke. Gue Henritan dan gue Pami dulu. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax